Intro Saudara segmen Sapa Redaksi bersama Harian Tribun Bali pagi ini hadir dengan dialog bertemakan memaknai Tahun Baru Imlek di Pulau Dewata. Berikut perbincangannya. Intro Selamat pagi Saudara Dan tidak lupa kami kerabat kerja Sapa Redaksi mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek bagi warga Tionghoa di Bali yang merayakannya. Nah Saudara seperti biasa pada Rabu pagi ini Sapa Redaksi bersama Harian Tribun Bali hadir untuk mengupas berbagai topik terbaru. Terkait pada pagi ini pembahasan Sapa Redaksi akan membahas Semarak Tahun Baru Imlek di Pulau Dewata. Dan untuk membahasnya bersama kita telah hadir Manager Online Tribun Bali. Selamat pagi Budayu. Selamat pagi Budayu. Merah-merah nih Imlek masih. Iya masih suasana Imlek. Bersemangat ya. Tanda kebahagiaan merah. Betul, betul. Jadi kita memang sekali lagi ikut bergembira karena memang perayaan Imlek ini kan memasuki Tahun Baru. Tahun Baru Cina. Saudara-saudara kita yang Tionghoa itu masuk Tahun Baru Cina. Nah kalau dari Tribun Bali akan menyoroti apa ini? Apa yang menjadi titik-titik poin? Baik. Jadi Tahun Baru Cina di Bali itu selalu Semarak. Seperti mulai dari persiapannya. Kita sudah mengikuti mulai dari pembersihan kunco, wihara yang di Bali. Mungkin yang disoroti itu terutama yang di Darmayana, wihara Darmayana. Kemudian ada juga di kunco Gryadwipayana yang ada di Tanah Kilap. Jadi seminggu sebelum Imlek sudah mulai dibersihkan, arca-arca yang ada di sana. Seperti itu warga sudah mulai datang. Benda-benda untuk beribadatnya, benda-benda yang dianggap simbol-simbol kesucian itu semua dibersihkan. Termasuk semua yang ada di kunco. Jadi harapannya dengan suasana yang bersih, hati juga bersih. Jadi bisa sebayang dengan khusyuk. Ini kan agama, boleh dikatakan, tradisi sebetulnya. Tradisi dari Tiongkok, warga Tionghoa yang kemudian dibawa dan tetap dirayakan, dijalankan oleh warga Tionghoa yang memang merayakan lah ya, merayakan Imlek ini. Nah kalau kita melihat bagaimana sih sebetulnya tradisi ini? Sesuatu hal yang baik atau positif atau seperti apa nih Mbak Dayu? Kalau di Bali sendiri, tradisi dari warga keturunan Tionghoa itu kelihatannya kental sekali akulturasinya dengan Bali. Mungkin kalau kita lihat, seperti di kunco, di wihara Darmayana yang ada di Kuta, di sana warga keturunan Tionghoa bersembahyang itu yang unik mungkin menggunakan canang. Seperti itu termasuk juga ornamen-ornamen yang ada di luar wihara. Kita lihat menggunakan penjor, kemudian hiasan janur. Itu kelihatan sekali akulturasinya. Jadi akulturasinya dengan budaya Bali ya, budaya warga setempat ya. Jadi memang tradisi ini baik dan saya kira perlu dilestarikan ya. Perlu dilestarikan, termasuk juga penjagaan ketika Imlek itu juga pecalang ikut membantu. Jadi toleransi antar warga, toleransi antar agama juga tercermin di sana ya. Nah, kalau kita melihat mungkin tahun ini ada yang sedikit berbeda mungkin di Bali? Atau seperti apa ini? Ya, mungkin yang berbeda tahun ini itu ada Balingkang Kintamani Festival. Balingkang Kintamani Festival. Kintamani Festival ya di Danau Batur. Nah, di sana nanti akan ada, itu masih suasana Imlek. Memang dirayakannya tanggal 6. Hari ini ya? Iya, tanggal 6. Jadi di sana tujuannya untuk menggaet wisatawan Cina, khususnya mungkin mereka selain datang ke Bali untuk beliburan Imlek, merayakan Imlek, seperti itu juga bisa menyaksikan festival ini. Karena memang benar-benar nanti ditampilkan akulturasi budaya. Ya, memang Kintamani sudah terkenal dengan keindahan alam, tapi budaya mungkin wisatawan kurang tahu. Sehingga di sinilah mereka bisa tahu nanti gimana ada perkawinan antara budaya Bali dengan Cina seperti apa. Di sana cukup temanya nanti mungkin romantis karena ada cerita Raja Jayapangus dengan Putri Kancingwi seperti apa. Nah, itu mungkin nanti bisa disaksikan langsung. Jadi memang sebetulnya ada sejarah ya, terutama di sekitaran Batur itu bahwa Bali lama atau Bali dulu itu memang sudah ada hubungan ya. Ada pernikahan, perkawinan, kalau nggak salah ya, dalam jaman kerajaan dulu ya. Akhirnya memang bukan kehadiran warga Tiongkok di Bali, bukan baru 10, 20, 30 tahun ini. Bahkan sudah dari tahun 1700 mungkin ya, mungkin sudah 300 tahun yang lalu, sudah ada yang datang ke Bali. Dan akhirnya sekarang ini memang ya sudah menyatu akuturasinya, peribadatan agama juga. Kadang-kadang ada ornamen-ornamen yang ada balinya juga kalau kita melihat di Vihara kan gitu. Iya, benar sekali. Ini kan yang menarik gitu ya. Nah, lalu apakah ini kalau terkait dengan nilai apa yang mungkin kita bisa angkat lah dari perayaan Imlek ini lah ya? Ya, kalau secara umum sih memang yang selalu menarik saat Imlek itu selain persembahyangan yang dari pagi, bahkan ada yang dari tengah malam karena menyambut tahun baru. Seperti kita tahun baru menyambutnya ya saat tengah malam ke pagi. Nah, tentu juga di sana ada hal-hal lain yang menarik seperti yang khas, kuih keranjang, seperti itu. Kemudian ada angpau atau amplop merah. Itu mungkin yang banyak ditunggu. Ini atraksi barungsai mudah-mudahan ya. Iya, barungsai juga. Jadi memang punya makna-makna juga, punya nilai-nilai juga. Tidak cuma sekedar atraksi barungsai, tapi sebetulnya ya ini juga mengusir negatif-negatif ya di rumah, di lingkungan. Karena ini memang memasuki tahun yang baru ya. Harapannya ada keberkahan, rejeki yang baik, kesehatan yang baik. Keselamatan. Keselamatan ya. Kemudian kebahagiaan keluarga gitu ya. Nah, satu hal yang perlu dicermati juga bahwa perayaan Imlek ini, selain dari warganya juga, kalau kemarin kita melihat seperti di Dharma, Vihara Dharma Yana yang dikutu itu ya, ternyata mereka memang sangat membaur dengan masyarakat di sana. Nah, kegiatannya juga sampai keluar, katanya ada atraksi barungsai segala macem yang memang akhirnya juga menjaga desa di sana. Menjaga taman di sana. Menjaga segala macem. Nah, ini saya kira kita patut mendukung. Iya, benar sekali. Penuh kegembiraan juga bersama mereka gitu ya, Mbak Dayu ya. Iya. Nah, kalau urusan dengan Imlek itu biasanya hujan. Nah, hujan ini membawa rejeki katanya. Iya. Mudah-mudahan rejeki di tahun 2019. Ini tahun 2570. Ini membawa apa ya? Ini masuk siapa ya, Mbak Dayu ya? Ini siobabi. Oh, masuk siobabi? Iya. Nah, kalau perbincangan terkait dengan siobabi ini bagaimana kalau menurut? Ya, sebelumnya itu dapat pemangku yang ada di vihara tersebut menyampaikan bahwa Imlek tahun ini jatuh di tahun babi. Jadi harapannya babi itu lebih positif lah dari segi kesejahteraan dibandingkan dengan tahun anjing kemarin. Tahun kemarin. Nah, kalau kita melihatkan persiapan tadi dinyatakan bahwa persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari sebetulnya dari warga Tionghoa ini bahkan satu bulan sebelumnya. Mereka ada yang latihan barungsai, ada latihan liong, kemudian ada serangkaian kegiatan membersihkan vihara, arcanya, dan sampai bahkan persiapan Imlek sampai dengan Cap Gomez sebetulnya. Nah, kalau melihat ini kan mereka juga kita melihat merah, ada lampion, lampu, segala macam. Nah, kalau kita melihat pernak-pernik ini gimana kalau melihat dari, ya mungkin dari sales, dari penjualan yang memberikan dampak pada tuku-tuku yang jualan? Nah, tentu ini juga membahagiakan bagi penjual pernak-pernik Imlek. Walaupun ini hanya tahunan sekali, namun dibandingkan hari biasa tentu orang-orang tetap mencari dupa, seperti itu. Nah, karena adanya Imlek, jadi penjualan mereka rata-rata meningkat hingga tiga kali lipat. Misalnya lampion, tempelan-tempelan, dupa, seperti itu. Jadi, rata-rata misalnya seperti seorang pedagang di sesetan, mereka bisa menjual sehari dua juta rupiah penghasilannya. Oh, omsetnya ya? Omsetnya, misalnya dalam kesehariannya di hari-hari biasa hanya 700 ribu, karena Imlek jadinya dua juta per hari. Kayaknya ada berkah tersendiri ya bagi mereka? Ini lilin-lilin juga bertambah, lilin yang besar juga. Ini kan nilainya juga tidak murah itu ya. Jadi, memang kebahagiaan ini juga ternyata memberikan dampak juga kepada sekitar-sekitarnya yang kesana. Nah, baik nih, Mbak Dayu, kira-kira nih terakhir nih, apa yang ingin disampaikan terkait dengan Imlek ini kalau dari Tribun Bali? Ya, harapannya semoga di tahun Bali, di tahun baru Cina ini, nah semoga lebih sejahtera, rejeki lebih lancar, kesehatan lebih baik. Ya, kami mengucapkan gongsi facai. Mungkin dengan bersilaturahmi di tahun baru Imlek ini akan memperkat hubungan seluruh masyarakat. Tidak hanya dari keturunan Tionghoa, termasuk juga ya seluruh masyarakat, Bali, Indonesia juga. Seperti itu, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Mbak Dayu, atas kesempatannya dalam perbincangan kita pagi hari ini. Saudara, tahun baru Imlek di tahun Babi ini, bagi warga Tionghoa di Bali, terutama, dipercaya jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Sekali lagi, bagi warga Tionghoa, selamat tahun baru Imlek. Semoga di tahun yang baru ini, semua warga selalu dilimpahkan berkah yang lebih baik dan rejeki dan kebahagiaan selalu menghapiri kehidupan di tahun yang baru ini. Saudara, sampai di sini pembahasan kita dalam Sapa Redaksi. Selanjutnya, kami akan hadirkan informasi inspiratif lainnya dalam Kompas Dewata Pagi. Anugerah Musik Bali, informasi selengkapnya kami hadirkan. Usai jeda berikut ini. Alayuning Dewasa Buddha Pahing Kerulut Baik untuk membuka memulai suatu usaha, baik untuk membangun rumah, baik untuk membuat alat berdagang. Tidak baik untuk mengatapi rumah, tidak baik untuk bercocok tanam, Terima kasih. Terima kasih.